Sidang lanjutan kasus dugan korupsi dana BIMTEK DPRD Kota Jambi tahun 2009-2014 dengan terdakwa Sarial dan Nur Ihwan balik digelar di pengadilan Tipe Kota Jambi pada Robo Siang. Dalam sidang, terdakwa Nur Ihwan mengaku kalulah 12 tahun bekerja sebagai bendahara pengeluaran di Seketariat DPRD Kota Jambi. Tugas bendahara pengeluaran yakni membayar, menyimpan, serta melapor pengeluaran secara terperinci. Di muka bersidangan terdakwa Nur Ihwan juga mengatakan kalulah menggelar BIMTEK selama 24 kali pada tahun 2011, 2012, dan 2013. Namun dirinya mengakui kalau dalam pelaporan banyak laporan yang tidak lengkap sehingga dimanipulasi. Dirinya juga mengaku mendapatkan duit 90 juta rupiah setiap tahun dari pelaksanaan BIMTEK DPRD Kota Jambi. Terdakwa Nur Ihwan juga mengaku dalam proses penunjukkan tepidana Rosmansa menjadi sekwan DPRD Kota Jambi harus membayar Rp250 juta ke beberapa praksi di DPRD Kota Jambi. Kakinya pada Senin 29 April 2019, para terdakwa akan dituntut oleh Jaksa.